Telah menjadi agenda tetap setiap tahunnya, DPRD dan pemerintah Kabupaten Buleleng menyusun perda perubahan APBD. Pembahasan ran perda perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah biasanya dilakukan secara maraton. Hal ini dilakukan untuk lebih mengoptimalkan pendapatan dan belanja daerah menjelang akhir tahun anggaran. Rapat paripurna kali ini telah masuk dalam penyampaian pandangan umum fraksi terhadap ran perda perubahan APBD Buleleng tahun anggaran 2022. Pandangan umum disampaikan oleh gabungan fraksi PDIP, Gerindra dan fraksi Demokrat Perindo. Fraksi Golkar, fraksi Nasdem dibacakan oleh Madejayadi Asmara dan fraksi Hanura. Pengelolaan Kartu Indonesia Sehat, KIS, pajak lahan pertanian yang masih tinggi, pajak hotel dan restoran, pendataan tenaga kontrak, menjadi sorotan dari masing-masing fraksi. Dengan pendapatan dari sektor PBB yang kita nilai, NJOP, tanah-tanah pertanian masih terlalu tinggi, sehingga ada wajib pajak yang enggak membayar pajaknya, sehingga didenda, 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 karena tidak membayar, karena ada sanksi denda, dan sebagainya. Lai atau lamban dalam penanganan memberikan bantuan secara krisis diorang. Dengan itu terwujud, perbub dibuat secara otomatis ketika orang kena musibah. Kita pelikikan masalah jaminan kesehatan yang sampai hari ini belum ada formulasi yang tepat. Dari data yang ada, memang kita masih bisa melakukan penangguhan di rumah sakit ketika masyarakat yang miskin, yang BPJ-nya terblokir. Dan yang paling berdampak adalah ketika masyarakat miskin, yang terblokir juga kisnya, berobat di rumah sakit-rumah sakit swasta. Itu yang menjadi kendala paling... Dalam rapat paripurna kali ini, legislatif mengarahkan agar eksekutif dapat lebih mengoptimalkan kinerjanya, sehingga serapan APBD buleleng lebih banyak penyentuh langsung ke masyarakat. Sesuai nota pengantar penjabat Bupati Buleleng, struktur perubahan RAPBD tahun anggaran 2022, proyeksi pendapatan daerah dirancang sebesar Rp2,148 triliun, lebih meningkat 3,34 persen dibandingkan dengan APBD Induk tahun 2022, sebesar Rp2,79 triliun lebih. Kardiana Rayana, Kompas TV, Buleleng, Bali Kompas TV, Buleleng, Bali